Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau kembali lagi untuk memperbaiki sebuah rice cooker merek bolde yang kayak helm itu ya, yang kemarin saya ragu-ragu karena dia bisa bunyi buzzernya waktu dicolokin ke arlist 220V stackernya terus kalau misalnya panelnya kita operasikan dia mau bunyi juga mau pindah juga lednya gitu ya touchscreennya normal tapi arlistriknya kok kenapa gak bisa masuk ke elemen gitu loh kemarin tuh persoalannya kayak gitu relainya bunyi apa enggak kemarin, relainya bunyi tapi kok gak masuk gitu loh, kenapa nah itulah yang mau coba kita lanjutkan memperbaikinya kerusakannya seperti itu gak bisa panas kerusakannya elemennya ada tiga disini ya elemen heater di samping untuk penghangat elemen pembuang uap di bagian atas atau di bagian tutup dan elemen pemanas yang ada di bagian bawah nah di bagian bawah ini yang gak nyala gitu loh bagian bawah ini yang gak nyala jadi sama sekali gak bakal mau masak nasi kalau dimasukin ke receiver ini langsung saya bongkar ya di bagian mesin ya atau bagian panelnya ini saya nyebutnya panel aja lah ya beda sama panel LED kalau panel LED itu kacanya kaca-kaca itu yang disebut panel kalau ini sih udah lagi yang disebut ini ada relay langsung aja saya menuju ke relay 10 ampere 28 volt 10 ampere 250 volt AC 15 ampere 125 volt karena kita menggunakan yang 250 volt 220 volt AC di rumah kita jadi pastinya relay ini cocok karena di tengah ada tulisannya 10 ampere 250 volt inputnya berapa volt nah ini yang kita gak tau disini 5 volt kah 12 volt kah coba kita lihat disini di HRW 112 LM mungkin sih 12 mungkin bukan kita gak tau ya coba deh saya udah punya relay 1 guys yang saya mau coba untuk menggantikannya disini ada tulisannya 10 ampere 250 volt juga terus ini 105 DM bukan bukan 112 LM bukan itu ternyata tipenya tegangan inputnya gitu loh ini kan relay asli ya yang saya punya asli dari pabriknya maksudnya tapi herannya kok kenapa gak ada ini ya gak ada deskripsi tegangan inputnya tapi disini ada tulisannya TV5 ini ada yang angka-angkanya gak gak ada loh kita gak tau nih input relaynya berapa gitu memang relaynya bisa dialiri sama 3 buah tegangan dan arus ini teman-teman bisa dialiri sama 15 ampere 125 volt AC bisa dialiri 10 ampere 250 volt AC tapi tegangan input di kaki lilitan ini yang kita gak punya informasinya berapa 5 volt kah 15 volt eh 12 volt biasanya sih antara 2 antara 5 dan 12 volt kakinya sama apa enggak coba kita lihat ya kita balik kakinya ada sama ada 4 sudut kakinya sama enggak jaraknya oh sama oke langsung coba saya gantikan aja lah relaynya ini yang lama ini yang baru yang mau saya pasang arah tulisannya memang beda gitu loh tapi kaki ujungnya sama disini tuh kan kalau untuk jalur relaynya seperti itu guys jadi tegangan yang kita masukin 5 volt atau 12 volt itu disini salah satunya nyambung ke ground salah satunya nyambung ke tegangan input lilitan kemudian arus atau listrik yang yang disaklarkan itu masuk disini dulu kesini atau sebaliknya kayak gitu prinsip kerjanya langsung aja ya saya pasang yang baru yang baru kan ini ya kesini saya nyoldernya agak tebal relaynya saya nyoldernya saya nyolder kaki relaynya agak tebal kayak gini gak kayak yang lain ya tinggal dipasang terus dites aja gimana bunyi apa enggak hidup apa enggak normal apa enggak sebelum saya pasang ke elemen saya mau tes dulu kira-kira di output kabel yang masuk ke elemen ini ada tegangan listrik 220V apa enggak ya pakai avameter digital skala 750V dan kabel ke elemen saya lepas saya gantikan probe avameter dengan saya jepit seperti ini ini antara L sama N atau sebaliknya nanti kalau misalnya keluar tegangan 220V artinya bakal muncul disini informasinya bismillahirrahmanirrahim saya colokin ya ke arus listrik 220V untuk melihat hasilnya seperti apa hati-hati jangan sampai bersenggolan bisa bismillahirrahmanirrahim oke udah saya colokin saya on-kan dulu sekarang kita masak nasi ya simulasinya kita start nah sembuh kan keluar tuh 233V yes alhamdulillahirrahim sekarang saya matikan ya guys ternyata relaynya memang rusak kita pasang dulu kabelnya ke elemennya pastikan kencang dan jangan terlalu kencang karena ini bisa patah kalau patah selesai terus baru kita pasang kabel stackernya ke casingnya guys kita cabut dulu habis itu kita pasang casingnya selesai deh kita habis itu kita final check ya ini udah casingnya udah saya pasang semua skrup-skrupnya dan pancinya udah saya taruh disini kita tutup ya terus kita ambil stackernya kita telatkan kartu listrik 220V bismillahirrahmanirrahim oke udah bunyi ya sekarang kita tekan tombol menu kita pilih yang mana yang rise misalnya terus kita start relaynya bunyi dan beberapa detik lagi kita buka coba kita tes elemen di bawahnya panas apa enggak saya rasa udah panas lah ya beberapa detik aja karena cepat kok ini panasnya kita open tuh bener tuh bener wuh panas haha sembuh guys alhamdulillahirrahmanirrahim oke ini panas aduh sayang-sayang enggak pakai sensor suhu ya untuk melihat menunjukkan kalian panas apa enggak ini panas banget oke sembuh kayak gitulah cara memperbaikinya ya ternyata di video sebelumnya itu emang bunyi ini relaynya cuma bunyinya pelan gitu ternyata kesimpulannya relay itu kalau misalnya bunyi belum tentu enggak rusak karena bisa aja dia lemah gitu kayak relay ini lemah begitu diganti sembuh deh dan kadang-kadang enggak berlaku untuk relay-relay yang lain ya kalau relay dari machine last biasanya kuat kalau yang ini ternyata enggak ya mungkin ini kerusakan ini terjadi karena ada shock yang parah banget sampai kecah bagian bawahnya ya terima kasih teman-teman udah menonton video ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video dengan teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye selamat menikmati